Ini percaya, ini coba sementara Setelah aku nikahin dia, aku dapetin sementara Hilang sam Berarti ini perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Disini Mimin akan mencoba Membahas alur cerita untuk nanti malam Seperti yang kita tahu sebelumnya Kalau Ariel memang Mau balikan sama Aintan Mungkinkah apa yang menjadi Keinginannya tersebut akan berjalan mulus Padahal sebelumnya Ariel sudah mendapatkan teror Kalau ia adalah Seorang penjahat Namun sepertinya Aintan dengan rayuan-rayuan Arielnya tersebut Sehingga tidak terlalu memperdulikan Tentang apa yang Ada tulisan di kaca Pada saat itu Karena memang Ariel pada saat ini Banyak musuh Bahkan ia Sekesenangannya hanya Mencelakakan orang lain Terutama kepada keluarga Samuracinta Sementara itu Di sisi lain Dokter akan merasa keheranan Ketika ia Melihat seorang wanita Masuk ke dalam Kamar kerjanya Dan ketika Dicek daripada CCTV Ternyata Wanita muda tersebut Mengecek Tentang ponsel Yang ada Di dalam Pelacinya Ia pun merasa heran Dia tidaklah Mengambil apapun Dari tempat itu Dan Ia pun penasaran Tentang apa yang Ingin diketahuinya Dari ponsel Dokter Aka tersebut Sepertinya Dokter Aka tidak Menyadari Kalau pada saat itu Ada seseorang Yang penasaran Dengan apa yang Diceritakannya Di dalam kamar Ketika ia Mengurus Dokter Ardi Dan Dia pun tidak Menyadari Kalau di dalam ponselnya Terdapat Dokumen rahasia Yaitu SMS Yang disimpannya Tentang perjalanan Dokter Ardi Sebelum ia Mendapat celaka Ternyata Wanita itu adalah Bina Yang pada saat itu Ia pun sengaja Masuk ke kamar Dokter Aka Karena ia penasaran Atau ingin tahu Tentang betul atau tidaknya SMS Dokter Ardi Pada saat sebelum Kejadian Kecelakaan tersebut Yang pastinya Untuk saat ini Bina Mendapat bukti baru lagi Tentang Kejahatannya Ariel tersebut Dan ini akan Menjadikan senjata Bagi Bina Untuk Menerol Ariel Selanjutnya Di sisi lain Nopan Sedang Berselisih Dengan Bella Bella Masih tetap Mengharapkan Agar Nopan Menceraikan Nora Kemudian Apa yang Menjadi keinginan Bella tersebut Sementara ini Dipertimbangkan Oleh Nopan Di dalam pikirannya Nopan Akan Menemui Nora Dan Dan Ia Akan Mengatakan Sesuatu Terhadap Nora Tersebut Tidak lama Kemudian Akhirnya Nopan Nopan Bergegas Niatnya Hanya Hanya Untuk Mengeruk Harta Bella Untuk Saat Itu Ternyata Nora pun Masih Belum Bisa Memberikan Jawaban Beralih Beralih Ke cerita Lain Mentari Ketika Ada di Sekolahnya Dihampiri Oleh Bella Atau Dijenguk Pas kebetulan Pada saat itu Mentari Sedang Dalam Kedang Sedih Karena Dibuli Oleh Teman Temanya Sehingga Pada saat itu Mentari pun Merasa Bingung Seakan Akan Dia Sudah Tidak Memiliki Teman Lagi Yang Pastinya Mentari Merasa Malu Atas Apa Yang Terjadi Terhadap Keluarganya Yaitu Cinta Akhirnya Bella pun Bertemu Dengan Mentari Di Sekolahan Itu Kemudian Bella pun Merayu Terhadap Mentari Kemudian Di akhir Kata-katanya Kalau Bella Ngajak Kabur Terhadap Mentari Sementara Itu Di sisa Lain Andra Yang Menjadi Pengasuh Atau Guru Di Sekolah Tersebut Merasa Kehilangan Oleh Yang Namanya Mentari Ketika Yang Lain Masuk Ruangan Kelas Pada Saat Itu Tidak Terlihat Kalau Mentari Masuk Ke Ruang Kelas Tersebut Tidak Lama Setelah Itu Akhirnya Andra Pun Menelepon Terhadap Samuda Tentang Perihal Kejadian Yang Terjadi Pada Saat Itu Kemudian Samuda Pun Merasa Kaget Ketika Mendengar Kabar Kalau Mentari Tidak Ada Di Sekolahnya Tidak Lama Kemudian Mereka Pun Datang Ketempat Itu Ditimani Oleh Renata Dan Pak Gio Ketika Mereka Ngecek Tentang Di Samping Sekolah Tersebut Ternyata Ada Jejak Sepat Wanita Yang Dicurigai Kalau Memang Dia Telah Membawa Mentari Pergi Tentang Bagaimana Kelanjutan Daripada Cerita Ini Apakah Ariel Jadi Balikan Rujuk Sama Intan Dan Siapa Sebenarnya Yang Telah Membawa Mentari Pergi Tentunya Jawabannya Hanya Ada Pada Cerita Selektron Samuda Cinta Selanjutnya Terima Kasih Sudah Mau Menonton Video Kami Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Selamat Berjumpa Kembali Di Dalam Cerita Semuda Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Terima Kanai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati